Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Kami dari kelompok 2 Akan mempresentasikan Materi tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Ketentuan umum dan tata cara perpajakan Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 1994 Kemudian diubah menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2000 Dan terakhir dengan Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 Undang-Undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Landasi Falsawa Mancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 pada dasarnya mengatur hak dan kewajiban pajak Wajib pajak melaksanakannya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan Perhitungan pajak yang terutang diatur dalam Undang-Undang material perpajakan Sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang PPH dan Undang-Undang PPN Sementara itu, pendaftaran penyetaran dan pelaporan pajak Serta wewenang Direkturat Jenderal Pajak diatur dalam Undang-Undang formal perpajakan Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 Tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP Yang mengatur tentang hak dan kewajiban wajib pajak Serta wewenang Direkturat Jenderal Pajak Termasuk sanksi perpajakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan Selanjutnya kita akan membahas tentang kewajiban wajib pajak Kewajiban wajib pajak terdiri dari 4 kewajiban Yang pertama ada kewajiban mendaftarkan diri Wajib pajak harus mendaftarkan diri Untuk mendapatkan nomor NPWP di kantor pajak pertama atau KPP Atau kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan Yang kedua, kewajiban pembayaran, pemotongan, atau pemungutan Dan pelaporan pajak Sesuai dengan sistem self-assessment Wajib pajak harus melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terhutangnya sendiri Yang ketiga, ada kewajiban memberi data Data di sini yang dimaksud ala data dan informasi orang pribadi Atau badan yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha Peredaran usaha, penghasilan, dan atau kekayaan yang bersangkutan Termasuk informasi mengenai nasabat debitur Data transaksi keuangan dan lalu lintas devisa Kartu kredit, serta laporan keuangan dan atau laporan kegiatan usaha Yang disampaikan kepada instansi lain di luar debit jen pajak Kewajiban ini tidak hanya dipatuhi oleh wajib pajak Tetapi juga oleh setiap instansi pemerintahan Lembaga, asosiasi, dan pihak lain Jika sengaja tidak memenuhi kewajiban ini Wajib pajak akan terkena pidana paling lama Pidana kurungan paling lama 1 tahun Atau denda paling banyak 1 miliar rupiah Dan keempat, ada kewajiban dalam hal diperiksa Dijen pajak dapat melakukan pemeriksaan pada wajib pajak Untuk menguji kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan Pemeriksaan ini dilakukan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap wajib pajak Yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak Wajiban yang dipersa diantaranya Memenuhi kepanggilan untuk menghadiri pemeriksaan sesuai waktu yang ditentukan Khususnya jenis pemeriksaan kantor Kemudian memberikan izin untuk memasuki tempat atau ruang yang dia tidak perlu Serta memberi bantuan untuk memperlancar proses pemeriksaan Kemudian menyampaikan tanggapan secara tertulis atau surat pemberitahuan hasil pemeriksaan Jika ada kewajiban, pasti ada hak dari wajib pajak Maka hak-hak dari wajib pajak yaitu Pertama ada hak atas kelebihan pembayaran pajak Ketika besaran pajak terhutang ini bayar atau dipotong atau dipungut ternyata lebih kecil daripada jumlah kredit pajak Wajib pajak berhak menerima kembali kelebihan tersebut Dengan kalimat sederhana Wajib pajak berhak menerima kembali kelebihan bayar ketika membayar pajak lebih banyak daripada jumlah yang sebenarnya Kita dapat melakukan permohonan pengembalian kelebihan bayar pajak Dengan mengirimkan surat permohonan pada kepala KPP atau melalui SPT Setelah menerima surat permohonan, dijen pajak akan mengembalikan kelebihan bayar pajak Dalam waktu 12 bulan terhidung sejak surat permohonan diterima secara lengkap Jika wajib pajak termasuk dalam kriteria wajib pajak patuh Pengembalian ini dapat dilakukan paling lambat 3 bulan untuk PPH Dan untuk 1 bulan untuk PPN sejak permohonan diterima Kalau jika dijen pajak terlambat mengembalikan kelebihan bayar pajak Wajib pajak berhak menerima bunga sebesar 2% per bulan dengan maksimum 24 bulan Kedua ada hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh dijen pajak pada wajib pajak Wajib pajak berhak untuk meminta surat perintah pemeriksaan Kemudian melihat tanda pengenalan pemeriksa Mendapatkan penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan Meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT Hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan Ketiga ada hak untuk mengajukan keberatan banding dan peninjauan kembali Setelah dilakukan pemeriksaan Umumnya akan terbit suatu surat ketetapan pajak yang menunjukkan kalau wajib pajak kurang bayar Lebih bayar atau nihil perpajakannya Jika wajib pajak tidak sependapat dengan surat tersebut Dapat mengajukan keberatan Lalu bila belum puas dengan keputusan keberatan Selanjutnya wajib pajak dapat mengajukan banding Langkah terakhir dalam sengketa pajak Wajib pajak dapat mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung Selain tiga hak wajib pajak tadi Wajib pajak memiliki hak-hak yang lainnya Terdiri dari hak rahasia Wajib pajak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan kerahasiaan Atas semua informasi yang disampaikan kepada dirijen pajak Dalam melaksanakan kegiatan perpajakannya Di sisi lain pihak yang bertugas di bidang perpajakan Dilarang untuk mengungkapkan kerahasiaan wajib pajak Kerahasiaan wajib pajak yang dilindungi adalah Surat pemberitahuan Laporan keuangan Dokumen lainnya yang dilaporkan wajib pajak Kemudian ada data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia Dan ada dokumen atau rahasia wajib pajak lainnya Sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku Namun keterangan atau bukti tertulis tentang wajib pajak dapat ditunjukkan kepada pihak tertentu yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, atau dalam rangka kerjasama dengan instansi pemerintahan lainnya Kemudian ada hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran Wajib pajak dapat mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran perpajakan pembayaran pajak dalam kondisi tertentu Kemudian yang ketiga ada hak untuk penundaan pelaporan SPD tahunan Wajib pajak dapat menyampaikan perpanjangan penyampaian SPD tahunan PPH orang pribadi maupun PPH badan dengan alasan tertentu Yang keempat ada hak untuk pengurangan PPH pasal 25 PPH pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak Mengingat pajak kerutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun Dalam undang-undang ketentuan perpajakan, wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengurangan besaran angsuran PPH pasal 25 dengan alasan-alasan tertentu Yang kelima ada hak untuk pengurangan pajak bumi dan bangunan atau PBB Karena kondisi atau sebab tertentu seperti rusaknya bumi dan bangunan yang terkena bencana alam Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan pajak kerutang PBB Wajib pajak yang merupakan anggota ketaran kejuang dan pembela kemerdekaan juga dapat mengajukan pengurangan PBB Khusus untuk PBB perdesaan dan perkotaan yang sudah dialihkan ke pemerintahan daerah seperti kabupaten atau kota Pengurusan pengurangan PBB dilakukan di kantor dinas pendapatan kota atau kabupaten setempat Kemudian ada hak untuk pembebasan pajak Wajib pajak dapat mengajukan pembebasan pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan dengan alasan tertentu Sesuai dengan peraturan perlundangan yang berlaku Selanjutnya ada hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak Wajib pajak yang termasuk ke dalam wajib pajak patuh dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan untuk PPN Dan 3 bulan untuk PPH terhitung sejak tanggal permohonan Selanjutnya ada hak untuk mendapatkan pajak di tanggung pemerintah Untuk pelaksanaan proyek pemerintah yang dibayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri PPH terhutang atas penghasilan yang diterima kontraktor, konsultan, dan supplier utama ditanggung oleh pemerintah Selanjutnya nomor pokok wajib pajak atau NPWP NPWP adalah nomor yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak kepada wajib pajak sebagai suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya Selain sebagai identitas wajib pajak, NPWP memiliki fungsi untuk menjaga ketertiban dan kataatan pembayaran pajak serta pengawasan administrasi perpajakan wajib pajak Karena semua dokumen tentang perpajakan memiliki keterkaitan dengan nomor NPWP Setiap wajib pajak hanya diberikan 1 NPWP saja Namun NPWP terdiri dari 15 digit angka 9 digit angka pertama merupakan informasi kode wajib pajak Dan 6 digit terakhir merupakan informasi kode administrasi Dua digit yang pertama merupakan identitas wajib pajak Yaitu 01 sampai dengan 03 adalah wajib pajak badan Kemudian 04 dan 06 adalah wajib pajak pengusaha 05 adalah wajib pajak karyawan Sedangkan 07, 08, 09 adalah wajib pajak orang pribadi 6 digit selanjutnya merupakan nomor registrasi atau nomor urut yang diberikan oleh kantor pusat DJP kepada KKP Yang ketiga, 1 digit selanjutnya diberikan untuk KPP sebagai alat pengaman agar tidak terjadi pemalsuan dan kesalahan NPWP Dan 3 digit selanjutnya merupakan kode KPP terdaftar Kode ini dulunya dapat berubah jika wajib pajak mengajukan pindah NPWP Namun sejak berlakunya NPWP tetap, maka kode ini akan selalu sama atau tidak berubah Selanjutnya, 3 digit terakhir adalah status wajib pajak Seperti tunggal, pusat, atau cabang 0, 0, 0 untuk status wajib pajak tunggal atau pusat Sedangkan 0, 0, 1, 0, 0, 2, dan seterusnya untuk status wajib pajak cabang Jenis NPWP NPWP memiliki dua jenis yaitu NPWP pribadi dan NPWP badan Berikut ini adalah perbedaannya Pertama NPWP pribadi yaitu NPWP yang dimiliki secara individu yang memiliki penghasilan di Indonesia Berikut ini individu yang masuk ke dalam NPWP pribadi yaitu Pertama memiliki penghasilan dari pekerjaan Kedua memiliki penghasilan dari pekerjaan bebas Dan ketiga memiliki penghasilan dari usaha Kedua ada NPWP badan yaitu NPWP yang dimiliki oleh setiap perusahaan atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia Berikut ini perusahaan yang masuk ke dalam daftar NPWP badan yaitu Badan milik pemerintah dan badan milik swasta Manfaat NPWP Yang pertama untuk persyaratan administrasi Dengan memiliki NPWP kita akan mendapatkan kemudahan dalam mengurus persyaratan administrasi seperti di bank Beberapa instansi perbankan saat ini mengharuskan memasukkan nomor NPWP sebagai salah satu syarat utama atau syarat dukungan dokumen pendukung untuk mengurus administrasi di tempat tersebut Contohnya adalah kredit bank, rekening dana nasabah atau RDN, rekening efek, rekening bank, pembuatan SIUP atau surat izin usaha perdagangan, dan pembuatan paspor Yang kedua untuk mempermudah urusan perpajakan Manfaat lain dari NPWP adalah berkaitan langsung dengan kemudahan pengurusan segala bentuk administrasi perpajakan Jika tidak memiliki NPWP, kita bisa jadi tidak diperkenankan untuk membuat dokumen-dokumen tersebut Contoh dokumen administrasi yang memerlukan NPWP adalah pengurusan restitusi pajak, pengajuan pengurangan pembayaran pajak, mengetahui jumlah pajak yang mesti dibayar, dan sebagainya Dengan memiliki NPWP, maka wajib pajak akan terhindar dari sanksi hukum Karena bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan ketentuan yaitu mempunyai NPWP, akan terkena sanksi pidana sesuai dengan pasal yang berlaku Selanjutnya, tempat dan tata cara pendaftaran NPWP Ada pun penghasilan yang tidak kena pajak atau PTKP terbaru tahun 2021, yakni masih mengacu pada PMK nomor 101, garis miring PMK 010, garis miring 2016 Yang pertama, Rp54.000.000 untuk diri wajib pajak orang pribadi Yang kedua, PTKP sebesar Rp4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin Yang ketiga, PTKP Rp54.000.000 untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami Yang keempat, penghasilan yang tidak kena pajak sebesar Rp4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedara dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus Serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga Keluarga sedara yang dimaksud dalam poin keempat adalah orang tua kandung, saudara kandung, dan anak Sementara yang dimaksud keluarga semenda adalah mertua, anak tiri, dan ipar Ringkasnya, misalnya penghasilan, gaji, atau pendapatan sebulan Yang sebesar Rp4.500.000, maka berdasarkan aturan PTKP, seorang pribadi dibebaskan dari laporan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan atau PPH orang pribadi atau SPT pajak dan tidak wajib memiliki NPWP Namun bila pribadi tersebut ingin memiliki NPWP dengan penghasilan di bawah PTKP, maka orang itu wajib lapor SPT pajak Dan apabila tidak ingin lapor, NPWP bisa dinonaktifkan Bagi pribadi yang telah berpenghasilan melibihi batas maksimal PTKP di atas, maka pribadi tersebut tercatat telah memiliki syarat sebagai wajib pajak Wajib memiliki NPWP dan melaporkan pajaknya Syarat membuat NPWP Wajib pajak pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas Syarat yang pertama adalah membuat fotokopi KTP yang tertanda warga negara Indonesia atau WNI Kemudian fotokopi paspor, kartu izin tinggal terbatas atau kitas, atau kartu izin tinggal tetap atau kitab Sebagai jika itu ala warga negara asing atau WNA Kemudian untuk wajib pajak pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas Pertama fotokopi KTP untuk WNI Dan fotokopi paspor, kitas, atau kitab untuk WNA Fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan instansi berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Dari pejabat pemerintah daerah, minima setingkat ura atau kepala desa atau lembar tagihan listrik atau bukti pembayaran listrik Kemudian ada surat pernyataan di atas materai bahwa wajib pajak benar-benar menjalankan usaha atau pekerjaan bebas Selanjutnya untuk wajib pajak pribadi wanita kawin yang ingin hak dan kewajiban perpajakannya terpisah Yang harus dilengkapi yaitu fotokopi KTP untuk WNI Dan fotokopi password dan kitas atau kitab untuk WNA Kemudian fotokopi kartu NPWP suami Kemudian fotokopi kartu keluarga Fotokopi dokumen perpajakan luar negeri jika suaminya adalah seorang WNA Dan fotokopi surat perjanjian, pemisahan, penghasilan, dan harta Atau surat pernyataan menghendaki hak dan kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami Cara membuat NPWP pribadi secara online Cara untuk mendaftarkan dan membuat NPWP pribadi itu mudah Nantinya kita bisa mendapatkan kartu NPWP atau NPWP elektronik berbasis digital Direkturat Jenderal Pajak telah memperkenalkan cara pendaftaran NPWP melalui internet Atau juga dikenal sebagai e-registration Langkah-langkah lengkap mendaftar dan membuat NPWP pribadi secara online adalah sebagai berikut Pertama, membuka laman resmi dijen pajak Di laman web dirjen pajak secara resmi Kemudian memilih menu sistem e-registration Yang kedua, mendaftarkan akun Silahkan kita harus mendaftarkan terlebih dahulu Untuk mendaftarkan akun dengan mengklik daftar Kemudian mengisi data pendaftaran pengguna dengan benar seperti nama, alamat email, password, atau kata sandi Kemudian diklik simpan Kemudian lakukan aktifasi akun Cara mengaktifasi akun adalah dengan cek kotak masuk atau inbox dari email yang digunakan untuk mendaftarkan akun tadi Kemudian buka email yang masuk dari dirjen pajak Ikuti pertunjuk yang ada dalam email tersebut untuk melakukan aktifasi Keempat, isi formula pendaftaran Setelah proses aktifasi berhasil dilakukan Selanjutnya, kita harus login ke sistem e-registration kembali dengan memasukkan email dan password akun yang telah dibuat Atau klik tautan yang terdapat di dalam email aktifasi kedua dari dirjen pajak Setelah login, kita akan diarahkan ke halaman registrasi data wajib pajak Kemudian isilah semua data dengan benar pada formula yang tersedia Ikuti semua data sudah di-input Cek lagi dengan teliti Bila data yang diisi sudah benar, akan muncul surat keterangan terdaftar sementara Kemudian mengirim formulir pendaftaran itu Setelah semua data pada formulir pendaftaran terisi lengkap Pilih tombol daftar untuk mengirim formulir registrasi wajib pajak secara elektronik ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar Kemudian cetak atau print Selanjutnya, kita harus mencetak dokumen seperti yang tampak pada layar komputer Yaitu formulir registrasi wajib pajak dan surat keterangan terdaftar sementara Kemudian tanda tangani formulir registrasi wajib pajak dan lengkapi dokumen Setelah formulir registrasi wajib pajak dicetak, silakan ditanda tangani Kemudian satukan dengan berkas kelengkapan yang telah disiapkan Dan terakhir, berkas formulir dikirimkan ke KPP Setelah berkas kelengkapannya siap, kita harus mengirimkan formulir registrasi wajib pajak Surat keterangan terdaftar sementara yang sudah ditanda tangani Beserta dokumen lainnya ke kantor pelayanan pajak, tempat kita sebagai wajib pajak kedaftar Berkas tersebut dapat diserahkan langsung ke KPP atau melalui pos tercatat Pengiriman dokumen ini harus dilaksanakan paling lambat, 14 hari setelah formulir terkirim secara elektronik Kemudian selanjutnya scan dokumen Jika tidak ingin repot-repot menyerahkan atau mengirimkan berkas secara langsung atau melalui pos ke KPP Kita dapat memindai dokumen itu dan mengunggahnya dalam bentuk soft copy melalui aplikasi e-registration tadi Kemudian cek status dan tunggu kiriman kartu NPWP-nya Setelah mengirimkan berkas dokumen, kita dapat cek status pendaftaran NPWP melalui email atau halaman histori pendaftaran dalam aplikasi e-registration Kemudian, pendaftaran NPWP secara offline Ada dua metode yang dapat kita gunakan untuk pendaftaran offline-nya Yaitu pertama mendatangi kantor pelayanan pajaknya secara langsung Kita dapat langsung datang ke KPP terdekat dari tempat kita berdomisili dengan membawa berkas persyaratan yang dibutuhkan Semua dokumen persyaratan itu dipotokopi, kemudian dilengkapi dengan formulir pendaftaran wajib pajak yang sudah diisi dengan benar dan lengkap setelah ditanda tangani Formulir ini akan diperoleh dari petugas pendaftaran di KPP Selanjutnya, serahkan berkas tersebut ke petugas pendaftaran Kita akan mendapatkan tanda terima pendaftaran wajib pajak yang menunjukkan bahwa kita sebagai wajib pajak telah melakukan pendaftaran untuk mendapatkan NPWP Kemudian kita bisa melalui jasa atau jasa pos atau ekspedisi Metode ini bisa dipilih jika lokasi KPP terlalu jauh dari tempat tinggal Kita dapat mendatangi kantor pos atau jasa ekspedisi terdekat Jika kita tinggal mengisi formulir pendaftaran sekaligus mengirimkannya dengan melampirkan dokumen persyaratan yang telah disiapkan Kemudian, penghapusan NPWP Penghapusan NPWP dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila Pertama, diajukannya permohonan penghapusan NPWP oleh wajib pajak dan atau ahli warisnya apabila wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Kedua, wajib pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penghabungan usaha Ketiga, wajib pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia Yang keempat, atau dianggap perlu oleh Ligjen Pajak untuk menghapuskan NPWP dari wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Surat Pemberitahuan Surat Pemberitahuan, yaitu surat ini oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan KUB Pasal 1 Ayat 11 SPT dapat berbentuk formulir kertas atau hard copy atau dokumen elektronik atau SPT atau e-filling SPT meliputi A. SPT tahunan pajak penghasilan atau PPH baik bagi wajib pajak badan maupun orang pribadi B. SPT masa yang terdiri dari SPT masa pajak penghasilan atau PPH SPT masa pajak pertambahan nilai atau PPN Dan SPT masa pajak pertambahan nilai PPN bagi pemungut PPN Masa pajak ialah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang Masa pajak sama dengan 1 bulan, kalender, atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Paling Lama 3 Bulan Kalender SPT tahunan pajak penghasilan, yaitu SPT untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak Menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender Fungsi dari Surat Pemberitahuan Fungsi SPT bagi wajib pajak, PPH Pertama, sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang Kedua, untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilakukan sendiri Dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pajak lainnya dalam 1 tahun pajak Dan ketiga, untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilakukan sendiri Dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pajak lain dalam 1 tahun pajak Fungsi SPT bagi pemotong atau pemungut pajak, yaitu sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong Atau dipungut dan disetorkannya Fungsi SPT bagi pengusaha kena pajak Pertama, sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPNBM yang seharusnya terhutang Kedua, untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan oleh pengusaha kena pajak Dan atau melalui pihak lain dalam 1 masa pajak yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku Ketiga, untuk melaporkan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran SPT yang diwajibkan SPT yang disampaikan wajib ditentangani SPT yang disampaikan Wajib ditentangani oleh wajib pajak atau kuasa wajib pajak Dalam hal wajib pajak adalah badan SPT harus ditentangani oleh pengurus atau direksi Jika SPT ditentangani oleh bukan wajib pajak Harus dilampiri surat kuasa khusus Penandatanganan SPT Sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan dengan cara Tandatangan biasa Tandatangan tempel Stempel Atau tandatangan elektronik atau digital Kewajiban terhadap surat pemerintahuan Setiap wajib pajak Wajib mengisi surat pemerintahuan Dengan benar, lengkap, dan jelas Dalam bahasa Indonesia Dengan menggunakan huruf latin Angka Arab Satuan mata uang rupiah Dan menentangani Serta menyampaikannya ke kantor Direkturat Jenderal Pajak Tempat wajib pajak terdaftar Atau dikukuhkan Atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak Batas Batas jatuh tempo pelaporan SPT Batas waktu penyampaian surat pemerintahuan SPT secara umum adalah A. Untuk SPT masa, paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak B. Untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak Dan untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak Berikut adalah rincian batas waktu penyampaian SPT untuk masing-masing jenis pajak Jenis pajak PPH pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh pemotong PPH Kemudian PPH pasal 15 yang dipotong oleh pemotong PPH PPH pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh wajib pajak badan tertentu sebagai pemungut pajak PPH pasal 21 yang dipotong oleh pemotong PPH PPH pasal 23 yang dipotong oleh pemotong PPH Dan PPH pasal 26 yang dipotong oleh pemotong PPH Batas waktu penyetoran dan pembayarannya, yakni tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir Kemudian PPH pasal 4 ayat 2 yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak PPH pasal 15 yang harus dibayar sendiri PPH pasal 25 PPN atau PPN dan PPNBM yang pemungutan yang dilakukan oleh pemungut PPN Selain mendahara pemerintah atau instansi pemerintah yang ditunjuk PPN yang terhutang atas kegiatan pembangun sendiri Dan PPN yang terhutang atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean Batas waktu penyetoran dan pembayarannya, tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir Kemudian PPH pasal 22 PPN atau PPN dan PPNBM atas impor PPH pasal 22 PPN atau PPN dan PPNBM atas impor Selanjutnya, PPH pasal 22 PPN atau PPN dan PPNBM atas impor Batas waktu penyetoran dan pembayarannya bersamaan dengan saat pembayaran biaya masuk Dan dalam hal biaya masuk ditunda atau dibabaskan PPH pasal 22 PPN atau PPN dan PPNBM atas impor Harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemerintahuan pabean impor Kemudian jenis pajak PPH pasal 22 PPN atau PPN dan PPNBM atas impor yang dipungut oleh Direktural Jenderal BIA dan Cukai Batas waktu penyetoran dan pembayarannya yaitu 1 hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak Kemudian jenis pajak PPH pasal 22 yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Batas waktu penyetoran dan pembayaran paling lama 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran Atas penyerahan barang yang dibayai dari belanja negara atau belanja daerah Dengan menggunakan surat setoran pajak Jenis pajak PPH pasal 22 yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Batas waktu penyetoran dan pembayarannya paling lama 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran Atas penyerahan barang yang dibayai dari belanja negara atau belanja daerah Dengan menggunakan surat setoran pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh Bendahara Kemudian jenis pajak PPN atau PPN dan PPNBM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran sebagai pemungut PPN Batas waktu penyetoran dan pembayarannya paling lama 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran Kepada pengusaha kena pajak rekanan pemerintah melalui kantor pelayanan pembayaran negara Jenis pajak PPH pasal 25 bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu Sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3B Undang-Undang KUP yang melamporkan beberapa masa pajak dalam satu surat pemberitahuan masa Batas waktu penyetoran atau pembayaran paling lama pada akhir masa pajak berakhir Jenis pajak pembayaran masa selain PPH pasal 25 bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu Sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3B Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa masa pajak dalam satu surat pemberitahuan masa Batas waktu pembayaran atau penyetoran sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak Kemudian jenis pajak PPH pasal 22 PPN atau PPN dan PPNBM yang pemungutannya dilakukan oleh pejabat penanan tangan surat pemberitah membayar Sebagai pemungut PPN atau PPH pasal 22 batas waktu penyetoran atau pembayarannya disetor pada hari yang sama Dengan pelaksanaan pembayaran kepada PKP rekanan pemerintah melalui kantor pelayanan kebendarahan negara Kemudian jenis pajak PPN atau PPN dan PPNBM yang terhutang dalam satu masa pajak Disetor paling lama, akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum surat pemberitahuan masa PPN disampaikan Dan terakhir jenis pajak PPH pasal 4 ayat 2 atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang dipotong atau dipungut Atau yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak Disetor sebelum angka akta keputusan perjanjian kesepakatan atau risalah lelang atau pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang Dalam batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional Pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya Kemudian SPT Tahunan Jenis pajak SPT Tahunan PPH orang pribadi Batas waktu penyampaian SPT terakhir yaitu 3 bulan setelah akhir tahun pajak Yang kedua, jenis pajak SPT Tahunan PPH badan Batas waktu penyampaian SPT terakhir yaitu 4 bulan setelah akhir tahun pajak Dalam hal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional Pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya Hari libur nasional sebagaimana dimasuk di atas termasuk hari yang diliburkan Untuk penyelenggaraan pemilihan umum yang ditetapkan oleh pemerintah Dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Selanjutnya, sanksi keterlambatan menyampaikan SPT Apabila surat pemberitahuan SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu pelaporan Atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Maka akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar A. 500 ribu rupiah untuk SPT masa pajak perdambahan nilai atau PPN Kedua, 100 ribu rupiah untuk SPT masa lainnya Ketiga, 1 juta rupiah untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan Yang keempat, 100 ribu rupiah untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya Yaitu tentang tata cara pembayaran pajak Wajib pajak orang pribadi atau badan dalam melaksanakan kewajiban berpajakannya Harus sesuai dengan sistem self-assessment Yaitu wajib melakukan sendiri perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak Terutang Kewajiban membayar pajak Mekanisme pembayaran pajak bagi wajib pajak dapat dijelaskan Yaitu pembayaran angsuran PPH setiap bulan atau PPH pasal 25 Pembayaran PPH pasal 25 yaitu pembayaran pajak penghasilan secara angsuran Hal ini dimaksudkan untuk meringankan beban wajib pajak dalam melunasi pajak yang terhutang dalam satu tahun pajak Wajib pajak diwajibkan untuk mengangsur pajak yang akan terhutang pada akhir tahun dengan membayar sendiri angsuran pajak tersebut setiap bulan Khusus untuk wajib pajak orang pribadi Yang sumber penghasilannya dari usaha dan pekerjaan bebas Pembayaran angsuran PPH pasal 25 terbagi atas 2 Yaitu angsuran PPH pasal 25 sebagai wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu Dan angsuran PPH pasal 25 sebagai wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu Selanjutnya Untuk wajib pajak badan Besarnya pembayaran angsuran PPH 25 yang terhutang diperoleh dari penghasilan kena pajak Dikalikan dengan tarif PPH yang diatur di pasal 17 ayat 1 huruf B undang-undang pasal penghasilan Tarif pasal 17 ayat 1 huruf B dan ayat 2A undang-undang PPH adalah 25% Selanjutnya untuk membayar PPH melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain Atau PPH pasal 24 ayat 2, PPH pasal 15, PPH pasal 21, 22, dan 23, serta PPH pasal 26 Pihak lain disini adalah pemberi penghasilan, pemberi kerja, atau pihak lain yang ditunjukkan atau ditetapkan oleh pemerintah Selanjutnya pemotongan atau pemungutan pajak Selain pembayaran bulanan yang dilakukan sendiri, ada pembayaran bulanan yang dilakukan dengan mekanisme pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan Pihak pemberi penghasilan adalah pihak yang ditunjuk berdasarkan ketentuan perpajakan untuk memotong atau memungut Antara lain yang ditunjuk tersebut adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya Untuk subjek pajak badan dalam negeri maka diwajibkan juga sebagai pemotong atau pemungutan pajak Ada pun jenis-jenis pemotongan atau pemungutan pajak yaitu terdapat dalam BPH pasal 21, BPH pasal 22, BPH pasal 23, BPH pasal 26, BPH pasal 4 ayat 2, BPH pasal 15, dan BPN dan BPNBN Selanjutnya yaitu tempat pembayaran dan penyetoran pajak Wajib pajak, wajib membayar atau menyetor pajak yang terhutang dengan menggunakan surat setoran pajak kekas negara melalui tempat pembayaran yang diatur atau berdasarkan peraturan pemerintah keuangan KPU pasal 10 ayat 1 Tempat pembayaran tersebut yaitu bank-bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan Kantor POS Apabila pihak-pihak yang diberi kewajiban oleh Undang-Undang Perpajakan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan tidak melakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Maka dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% dan kenaikan 100% Batas waktu pembayaran, batas waktu pembayaran atau penyetoran yaitu sesuai dengan jenis pajak, batas waktu pembayaran atau penyetorannya sesuai dengan jenis pajak Berdasarkan PPH pasal 21 paling lambat tanggal 10 bulan takwin berikutnya setelah masa pajak berakhir Berdasarkan PPH pasal 21 impor harus dilunasi sendiri oleh wajib pajak bersamaan dengan pembayaran biaya masuk Apabila biaya masuk dibebaskan atau ditunda harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen impor Selanjutnya pada PPH pasal 22 Direktorat Jenderal Biaya dan Cukai 1 hari setelah pemungutan pajak dilakukan Berdasarkan PPH pasal 22 bandarawan pemerintah pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran Berdasarkan PPH pasal dari penyerahan oleh Pertamina dilunasi sendiri oleh wajib pajak sebelum surat pemerintah pengeluaran barang atau delivery order ditebus Berdasarkan PPH pasal 22 yang dipungut oleh badan tertentu, paling lambat tanggal 10 bulan takwin berikutnya Berdasarkan PPH pasal 23 dan 26, paling lambat tanggal 10 bulan takwin berikutnya setelah bulan saat terhutang pajak Berdasarkan PPH pasal 25, paling lambat tanggal 15 bulan takwin berikutnya setelah bulan saat terhutang pajak Berdasarkan PPN dan PPNBM impor harus dilunasi sendiri oleh wajib pajak bersamaan dengan pembayaran biaya cukai Apabila biaya cukai berdasarkan dengan pembayaran biaya masuk Apabila biaya masuk dibebaskan atau ditunda harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen impor Berdasarkan PPN dan PPNBM Direktora Jenderal Biaya dan Cukai Satu hari setelah pengumuman pajak dilakukan Berdasarkan PPN dan PPNBM Bandara Bandara Rawan, paling lambat tanggal 7 bulan takwin berikutnya setelah masa pajak berakhir Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang surat ketetapan pajak atau SKP Penerbitan suatu surat ketetapan pajak atau SKP hanya terbatas kepada WP tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dan pengisian SPT atau karena ditemukan data fiskal yang tidak dilaporkan oleh WP Fungsi surat ketetapan pajak, surat ketetapan pajak itu berfungsi sebagai Yang pertama sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap WP tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal Dan atau kewajiban material dalam memenuhi ketentuan perpajakan Yang kedua sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan Yang ketiga sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak Yang keempat sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar Atau sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutama Jenis-jenis ketetapan pajak Yang pertama yaitu ada surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB Yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak Besarnya sangsi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar Yang kedua yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan Atau SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan sebelumnya Yang ketiga surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak Karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang Yang keempat surat ketetapan pajak nihil atau SKPN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak Yang kelima yaitu surat tagihan pajak atau STP adalah surat ketetapan pajak yang diterbitkan Yaitu dalam hal pajak penghasilan dalam setahun berjalan tidak atau kurang dibayar Dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis dan atau salah hitung Kemudian WP dikenakan sanksi administrasi dendara atau bunga Kemudian pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN tetapi tidak melaporkan kegiatan usaha-usahanya Untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan lain-lainnya Kemudian saya akan menjelaskan tentang penagihan pajak Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban membayar pajaknya Direkturat Jenderal Pajak akan melakukan penagihan pajak Tindakan ini dilakukan apabila wajib pajak tidak membayar pajak terutang Sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam surat tagihan pajak atau STP Atau surat ketetapan pajak atau SKP Surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan bandingan Maka DJP dapat melakukan tindakan penagihan Proses penagihan dimulai dengan surat taguran dan dilajatkan dengan surat paksa Dalam hal WP tetap tidak membayar tagihan pajaknya Maka dapat dilakukan penyitaan dan pelelangan atas harta WP yang disita tersebut untuk melunasi pajak yang belum dibayar Ada pun jangka waktu proses penagihan yaitu Yang pertama surat taguran diterbitkan apabila dalam jangka 7 hari Dalam tempoh 7 hari dari jatuh tempoh pembayaran wajib pajak tidak membayar hutang pajaknya Yang kedua surat paksa diterbitkan dalam jangka 21 hari setelah surat taguran apabila wajib pajak tetap belum melunasi hutang pajaknya Yang ketiga sita dilakukan dalam jangka waktu 2x24 jam serta surat paksa disampaikan Yang keempat lelang dilakukan paling singkat 14 hari setelah pengumuman lelang Sedangkan pengumuman lelang dilakukan paling singkat 14 hari setelah penyitaan Direktora Jenderal Pajak atau DJP dapat melakukan pencegahan dan penyenderaan terhadap wajib pajak atau penanggung pajak yang tidak kooperatif dalam membayar hutang pajaknya Selanjutnya akan dijelaskan oleh pengajari selanjutnya Keberatan yaitu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Kemungkinan terjadi bahwa wajib pajak atau WP merasa kurang atau tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya Atau atas pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga Dalam hal ini WP atau wajib pajak dapat mengajukan keberatan Yang pertama hal-hal yang dapat diajukan dalam keberatan Wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas Yang pertama surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB Yang kedua adalah surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT Yang ketiga surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB Yang keempat adalah surat ketetapan pajak nihil atau SKPN Yang kelima pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga Nah yang kedua ketentuan pengajuan keberatan Keberatan diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau KPP di tempat wajib pajak terdaftar Dengan syarat yang pertama diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia Yang kedua wajib menyebutkan jumlah pajak yang terhutang Atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut Atau jumlah rugi menurut perhitungan WP atau wajib pajak Dan disertai alasan-alasan yang jelas Yang ketiga Satu keberatan harus diajukan untuk satu jenis dan satu tahun atau masa pajak Pengajuan keberatan tidak menundak kewajiban membayar pajak Dan pelaksanaan penagihan pajak dan keberatan yang tidak memenuhi syarat Dianggap bukan surat keberatan Sehingga tidak diproses Tiga Jangka waktu pengajuan keberatan Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu Tiga bulan sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN Atau sejak tanggal dilakukan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga Untuk surat keberatan yang disampaikan langsung ke KPP Maka jangka waktu tiga bulan dihitung sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN Atau sejak dilakukan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga Sampai saat keberatan diterima oleh kantor pelayanan pajak atau KPP B Untuk surat keberatan yang disampaikan melalui pos Atau harus dengan pos tercatat Dalam jangka waktu tiga bulan Dihitung sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN Atau sejak dilakukan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga Sampai dengan tanggal tanda bukti pengiriman melalui kantor pos atau giro Satu, tata cara pengajuan permohonan banding Apabila WP tidak atau belum puas dengan keputusan yang diberikan atas keberatan WP atau wajib pajak dapat mengajukan banding Kepada badan peradilan pajak dengan syarat Yang pertama, tertulis dalam bahasa Indonesia Yang kedua, dalam jangka waktu tiga bulan sejak keputusan atas keberatan diterima Yang ketiga, dengan alasan yang jelas Yang keempat, dilampiri salinan surat keputusan atau keberatan Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak Imbalan bunga Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding diterima sebagian atau seluruhnya Sepanjang utang pajak sebagaimana dimaksud dalam SKPKB dan SKPKBT telah dibayar Yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak Maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan Paling lama, 24 bulan Dihitung sejak tanggal pembayaran pajak Sampai dengan diterbitkannya keputusan, keberatan, atau putusan banding Selanjutnya, gugatan Wajib pajak atau penanggung pajak dapat mengajukan gugatan kepada BPP terhadap Yang pertama, pelaksanaan surat paksa Surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang Yang kedua, keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam pasal 25 ayat 1 dan pasal 26 undang-undang KUP Yang ketiga, keputusan yang berkaitan dengan STP Yang keempat, keputusan yang berkaitan dengan STP Satu, gugatan terhadap angka 1 diajukan paling lambat 14 hari sejak pelaksanaan surat paksa Surat perintah melakukan penyitaan atau pengumuman lelang Yang kedua, gugatan terhadap peraturan nomor 2 tadi Tiga, dan empat diajukan paling lambat 30 hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur Untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya Serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa Yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut Pencatatan Pencatatan yaitu pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto Dan penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terhutang Termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenai pajak yang bersifat final A. Yang wajib menyenggarakan pembukuan Yang pertama wajib pajak atau WP badan Yang kedua wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Kecuali wajib pajak orang pribadi yang peredaran bruto-nya dalam satu tahun kurang dari Rp4.800.000.000 B. Yang wajib menyenggarakan pencatatan Yang pertama wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Pekerjaan bebas yang peredaran bruto-nya dalam satu tahun kurang dari Rp4.800.000.000 Dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto Dengan syarat memberitahukan ke Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan Yang kedua wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Syarat-syarat penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan Satu diselenggarakan dengan memperhatikan etikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya Yang kedua diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah Dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan Yang ketiga diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas Yang keempat pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah Dapat diselenggarakan oleh WP atau wajib pajak setelah mendapatkan izin Menteri Keuangan Yang kelima pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya Serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang Syarat-syarat penyelenggaran pencatatan Yang pertama pencatatan harus menggambarkan antara lain Satu peredaran atau penerimaan bruto atau jumlah penghasilan bruto yang diterima dan atau yang diperoleh Yang kedua penghasilan yang bukan objek pajak dan penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final Kedua bagi wajib pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha atau tempat usaha Pencatatan harus menggambarkan secara jelas untuk masing-masing jenis usaha atau tempat usaha yang bersangkutan Yang ketiga selain kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan Wajib pajak atau WP, orang pribadi harus menyelenggarakan pencatatan atas harta dan kewajiban Selanjutnya tujuan penyelenggaraan pembukuan dan pencatatan Tujuannya adalah untuk mempermudah yang pertama pengisian SPT Yang kedua perhitungan penghasilan kena pajak Yang ketiga penghitungan PPN dan PPNBM Yang keempat penyelenggaraan pembukuan juga untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha pekerjaan bebas Pemeriksaan Direkturat pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan tujuan Antara lain, satu pemberian nomor pokok wajib pajak Yang kedua penghapusan nomor pokok wajib pajak Yang ketiga pengukuhan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak Yang keempat wajib pajak mengajukan keberatan Yang kelima pengumpulan bahan guna penyusuhan norma perhitungan penghasilan neto Yang keenam pencocokan data atau alat keterangan Yang ketujuh pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak Yang kedelapan pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda Berdasarkan ruang lingkupnya, jenis-jenis pemeriksaan sebagaimana disebutkan di atas dapat dibedakan menjadi pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor Yang pertama pemeriksaan kantor Dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang menjadi 6 bulan yang dihitung sejak tanggal wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor Sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan Yang kedua pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 bulan Yang dihitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan Penyidikan tindak pidana di bidang perbajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti Yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana di bidang perbajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya Penyidikan tindak pidana di bidang perbajakan hanya dapat dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktural Jenderal Pajak Yang diberikan wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perbajakan Tindak pidana di bidang perbajakan dapat berupa kealpaan atau kesenjangan kesengajaan yang dilakukan oleh wajib pajak Kealpaan adalah wajib pajak alpa tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap Atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada penempatan negara Kealpaan dapat diartikan tidak sengaja lalai, tidak kehati-hati atau kurang menindahkan kewajibannya Kriteria kesengajaan adalah 1. Tidak mendaftarkan diri atau penyalahgunaan NPWP atau NPPKP 2. Tidak menyampaikan SPT 3. Menyampaikan SPT atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap 4. Menolak untuk dilakukannya pemeriksaan 5. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu 6. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan 7. Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku catatan atau dokumen lain 7. Tidak menyentorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara Sangsi perpajakan Dikenal dua macam sangsi Yang pertama, sangsi administrasi Pembayaran kerugian kepada negara Khususnya yang berupa bunga dan kenaikan Seperti bunga 2% per tahun Dan denda administrasi Dan sebagainya Kedua, sangsi pidana Atau siksaan Dan atau penderitaan Merupakan suatu alat terakhir Atau benteng hukum yang digunakan Fiskus agar norma Perpajakan dipatuhi Seperti denda pidana, kurungan Dan penjara Demikian pemaparan kelompok kami Mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan Semoga bermanfaat Salam sehat Selamat belajar Dan selamat pagi Terima kasih telah menonton